Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita lanjutkan ke pertemuan kedua ya di minggu kedua kita akan tetap belajar tentang histori atau sejarah material terutama khususnya dalam bentuk aplikasinya ya atau impa aplikasi dan pengaruh Hai perkembangan materna Oke jadi secara umum misalnya pada abad 19 dan pada abad 18 dan 19 misalnya pada zaman mulainya keberadaan misalnya datangnya orang-orang Eropa Indonesia atau bahkan misalnya kendaraan-kendaraan di Eropa sendiri Hai zaman-zaman itu itu masih menggunakan perangkat apa dalam artiannya masih berbasis menggerobak kemudian juga menggunakan kuda sebagai penggeraknya atau misalnya mulai berkembangnya sepeda pada saat itu sebagai alat transportasi Cuma kelemahannya adalah misalnya kekuatan kuda itu terbatas misalnya dia harus butuh istirahat kemudian butuh makan kemudian butuh minum dan seterusnya sehingga apa jaraknya tidak terlalu jauh biasanya kalau misalnya melihat sejarah jalan pos jalan pos jalan pos yang didirikan oleh denles ya dari mulai anyer ke panarukan itu setiap 40 km selalu ada pos istirahat dimana disediakan ruangan dalam tanda kutip rumah istal ini rumah vila misalnya vila buat istirahat kemudian istal buat kuda kemudian juga buat surat menyurat gitu kemudian jadi pos itu dalam artiannya benar-benar digunakan sebagai tempat dimana transportasi itu bisa dalam tanda kutip berhenti dia melanjutkan perjalanan dan benar-benar misalnya dijaga dengan keberadaan polisi atau tentara kenapa? karena mereka membawa barang-barang yang berharga kemudian disimpan atau di di dalam tanda kutip di tempat peristirahatnya misalnya kita tahu sendiri mulai dari anyer kemudian setelah itu di Jakarta misalnya gitu ya kemudian ke Bogor setiap daerah itu selalu ada vila untuk atau pos untuk istirahat atau untuk menjaga kesehatan dari kudanya gitu bahkan termasuk surat menyurat tempat kantor polisi bahkan tentara gitu ya nah itu adalah sejarah transportasi di zaman abad 18 dan abad 19 gitu ya nah kemudian setelah kemudian setelah keberadaan misalnya tembaga paduannya gitu ya besi kemudian juga baja aluminium bahkan karet gitu ya itu membantu atau membuat orang berkeinginan untuk menginvensi atau memanfaatkan logam-logam tersebut gitu ya menjadi barang-barang yang berguna misalnya salah satunya misalnya untuk senjata kemudian untuk bangunan untuk kendaraan dan seterusnya gitu ya cuma masalahnya adalah biasanya tembaga bronze gitu ya besi itu diambil dari negara jajahan misalnya seperti dari India Belanda Indonesia gitu ya dari Malaysia gitu kemudian dari India nah mereka membutuhkan apa istilahnya pengangkut lah alat transportasi yang besar gitu ya tenaga kemudian juga murah ya salah satunya adalah mesin uap dan awal-awal abad 18 dan 19 mereka gunakan untuk perahu atau apa kapal air gitu ya dan kapal air yang menggunakan uap pertama di Indonesia itu didatangkan dari India Belanda kemudian digunakan di daerah Kalimantan pertama untuk survei ya nah yang menarik adalah bahwa bahan-bahan itu dibawa ke ke negara penjajah dalam artian ini adalah Eropa gitu kemudian mereka menggunakan untuk mengembangkan teknologi mereka sehingga mesin uap kemudian menjadi untuk industri untuk kain untuk produksi kain untuk produksi hal-hal yang lainnya gitu ya nah kemudian mereka mereka membutuhkan kendaraan yang tadinya berbasis kuda itu menjadi kendaraan bermotor ya contohnya adalah Car Benz gitu ya Mercedes Benz ya menggunakan mengembangkan kendaraan Velo gitu ya nah ini mulai dikenalah kendaraan-kendaraan yang dalam artian tidak menggunakan kuda kemudian mereka bebas bergerak kemudian juga penggerak apa menggunakan ban-ban yang berbasis karet gitu maka kebutuhan karet ya kebutuhan karet kebutuhan bahan bakar ya itu meningkat ya yang terkenal itu karet itu dari Jawa Barat ya produksi karet Jawa Barat itu hampir setengah produksi karet dunia saat itu ya kemudian bahan bakar itu namanya adalah Teluk Berandan nama daerahnya itu adalah Teluk Berandan ya mereka menemukan atau dalam artiannya di Belanda menemukan suatu daerah yang mengeluarkan apa istilahnya minyak minyak mentah gitu ya dan akhirnya mereka mendirikan istilahnya kilang minyak kilang minyak berandan sampai hari ini juga ada kilang minyaknya dan kemudian tahun 45 tahun 45 direbut oleh sebelum tahun 45 tahun 40-an 42 42 direbut oleh Jepang ya kemudian tahun 45 direbut oleh Pertamina oleh Indonesia gitu ya tahun 47 48 di bumi hanguskan karena Belanda balik lagi ketika setelah Perang Dunia selesai akhirnya tapi tetap bahwa Teluk Berandan adalah kilang minyak pertama di Indonesia nah itu sebenarnya hampir sama dengan era dimana kebutuhan atau perubahan paradigma orang-orang yang tadinya menggunakan kuda atau menggunakan apa keledai gitu ya sebagai tenaga ininya menjadi kendaraan bermotor nah salah satu revolusi yang menarik dan berkembang sangat cepat yaitu adalah ketika Ford Motor mengembangkan model T ya dia sangat sukses sekali dalam pengembangan model ini kenapa? karena dia mengembangkan bukan berdasarkan pesanan tapi dia berdasarkan produksi masal ya jadi produksi masal dari misalnya pembentukan sasis yang berbentuk bentuknya mirip T huruf T gitu ya ini adalah roda ya sasis gitu yang kemudian disini ada string wheel atau apa istilahnya ya setir gitu ya dan kemudian setelah itu ditutupi oleh rangka ditambah mesin kemudian dan seterusnya dia adalah proses dimana assembly line atau baris apa baris jadi pembentukannya itu dari satu titik ke titik yang lain dimana masing-masing orang punya spesialisasi tertentu untuk memasang alat-alat apa alat dan perangkat yang dibutuhkan dalam kendaraan ini dan itu adalah revolusi dalam pembuatan kendaraan bermotor ya itulah kenapa Ford itu termasuk yang sukses dan akhirnya itulah yang menyokong ekonomi Amerika ya nah sekilas kita coba lihat bahwa orang jaman dulu menggunakan kuda sebagai alat transportasi bahkan kita juga memiliki beberapa dokumentasi misalnya bagaimana kuda ini digunakan oleh Hatta ya digunakan oleh Hatta sebagai alat untuk berangkat dia ke sekolah wakil presiden ya proklamator kita kemudian juga ini misalnya adalah orang-orang gipsi menggunakan kuda sebagai alat transportasinya kemudian ini lampunya dia lampunya masih lampu biasa gitu kemudian revolusi selanjutnya adalah mesin uap dimana mesin uap dapat menggerakkan kendaraan yang cukup panjang sehingga dalam tanda kutip orang bisa bergerak lebih cepat lebih banyak yang dibawa ya kemudian tahun 19 tahun tahun 1867 dan ini sejalan dengan pengembangan kereta api ya di Eropa jadi Indonesia sebenarnya memiliki kereta api yang sejaman dengan Eropa kenapa? karena salah satunya adalah produksi bahan alam Indonesia itu melimpah sehingga Belanda sendiri mendapatkan keuntungan dari sana dan membutuhkan proses transportasi yang cukup cepat sehingga mereka mengembangkan jalur kereta api pertama di Indonesia daerahnya di sekitar Semarang ya di atas Semarang kemudian seperti kita ketahui bahwa Indonesia awal kemerdekaan di tahun 1947 sampai 1949 itu termasuk negara yang memiliki pesawat terbang terbanyak di Asia setelah Jepang ya kenapa? alasannya adalah setelah Jepang kalah Jepang meninggalkan sebagian besar pesawatnya di Pulau Jawa ya dan itu dikuasai oleh pemerintah Indonesia dan sebelumnya prakemerdekaan ini yang menarik bahwa orang yang pertama menerbangkan pesawat di Belanda adalah orang Hindia Belanda atau Indonesia Indonesia ini yang menarik bahwa orang Indonesia dari dulu terbiasa dengan teknologi gitu mereka mampu memanfaatkan teknologi untuk kepentingan negaranya gitu oleh sebab itu kita berkewajiban sekarang untuk lakukan hal yang sama gitu ya nah si Kumbang ini yang kita lihat ini adalah pesawat produksi Indonesia pertama oleh Nurtanio Nurtanio itu adalah mantan teknisi atau dalam artinya penerbang juga didikan Jepang didikan Belanda dan Jepang kemudian membuat perangkat atau dalam artian pesawat terbang jenis baring-baring satu di depan gitu ya dan ini termasuk kendaraan yang pertama dalam artiannya menjadi pesawat-pesawat pertama generasi pertama TNI AU Oleh karena itu PTDI berkembang terus dalam memproduksi pesawat terbang sampai hari ini ya itu ada sejarahnya itu ya dan itu tidak lepas dari perkembangan material yang berbasis kayu logam besi terutama feroz ya kemudian ditemukan sama feroz besi nah ini mulai dia ada komposit komposit logam ya masih logam gitu ya tapi dia mulai ada bagian-bagian yang lain misalnya karet dan yang lain-lain nah coba kita lihat bahwa eh aplikasi material gitu ya terhadap eh kendaraan bermotor modern hari ini kita lihat bahwa memang awalnya peros material besi secara umum untuk sasis untuk mesin blok dan seterusnya dia non-feros metal yang ini yang merah ini itu biasanya adalah aluminium magnesium kemudian ada baterai berarti itu basisnya adalah magnesium kalau nggak magnesium dia adalah phosphate gitu ya dan seterusnya kemudian ada rubber ada plastik dan coba perhatikan bahwa plastik dan non-metal non-feros itu di hampir setara bahkan lebih besar gitu ya kenapa? karena estetiknya lumayan tinggi polimer dan seterusnya ya ada glass dan yang lain-lain sehingga dengan demikian jika kita bisa menguasai ya menguasai semua bidang ini maka kita bisa memproduksi pembaraan nasional jadi kita harus bisa dulu membuat metal porous misalnya atau porous metal atau bagaimana membuat plastik dan seterusnya maka itulah kenapa teknologi atau industri nasional itu tidak bisa bergerak sendiri harus ada dukungan dari banyak hal misalnya dari krakatostil kemudian dari teknologinya kemudian elektronik dan seterusnya ya makanya beberapa negara misalnya seperti Malaysia mereka membeli patentnya patent dari negara Eropa dari negara Eropa terutama Eropa Timur yang dalam tanda kutip patentnya lebih murah tapi teknologinya hampir setara dengan yang dimiliki Uni Soviet atau Jerman sedikit dan produk pertamanya adalah dalam Saga ini yang menarik Saga itu produk pertama mobil nasional yang dimiliki oleh Malaysia kita pun sama kita memiliki Timur Timo Saga itu maknanya adalah ada namanya tanaman Saga yang merambat dia butiran butiran saganya itu biji saganya itu hampir seluruhnya itu ukuran bijinya itu beratnya sama ukuran dan beratnya sama jadi asumsinya kata Mahathir Muhammad bahwa ini akan menjadi embryo-embryo yang bisa nanti berkembang Timur pun sama Timur itu kan artinya adalah daerah di timur yang nanti diharapkan muncullah matahari dalam arti matahari muncul dari timur dan terus akan berkembang sehingga kita akan menjadi negara maju sayangnya adalah ya kita terlalu dalam tanda kutip tidak percaya bukan tidak percaya diri ya kita membeli patent dari Korea gitu ya akhirnya orang mulai berpikir Timur itu bukan produk nasional padahal sebenarnya ini hanya strategi awal bahwa patent yang nanti dibeli dari Korea itu nanti akan menumbuhkan patent-paten baru sehingga nanti Timur itu menjadi produksi berbasis nasional yang kalau sekarang konsepnya adalah TKDN ya jadi TKDN itu adalah istilahnya adalah kandungan tingkat kandungan dalam negerinya jadi misalnya ketika kita membuat sebuah produksi material berapa persen yang itu adalah kandungannya dalam dibuat oleh di dalam negeri gitu ya tidak lagi import misalnya contoh lainnya adalah bagaimana kita mengembangkan alat ukur karakterisasi material yang selama ini pasti import nah itu salah satu cita-cita adalah bagaimana kita bisa mengembangkan alat karakterisasi kemudian sintesis material 100% produksi Indonesia bagaimana caranya ya perlu usaha besar untuk mengembangkan nah kalau kita lihat lagi misalnya pengembangan automobil dan material ya mobil dan material itu ada banyak hal yang mungkin bisa kita kaji contohnya adalah awal pengembangan mesin-mesin blok atau blok-blok mesin dari kendaraan bermotor awalnya adalah dicetak dari besi ya jadi ada cetakan kemudian diisi oleh logam besi sehingga kemudian jadi dia lebih kuat gitu ya daya tahannya tinggi cuma masalahnya adalah dia terlalu berat gitu ya jadi butuhkan pengembangan blok mesin yang lebih bagus yang lebih ringan yang lebih kuat gitu ya tapi lebih ringan gitu maka orang mulai mencari salah satunya adalah menggunakan aluminium sebagai silinder blok linder head atau komponen engine yang lainnya kemudian menggunakan misalnya beberapa bagiannya menggunakan magnesium gitu ya untuk beberapa komponen yang memang ditujukan agar bisa rusak beberapa ketika getaran terjadi pada mesin maka getaran itu harus tersalurkan ke bodi atau ke udara maka sambungan antara mesin dengan bodi itu biasanya adalah bagian-bagian yang tidak 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 boleh keras atau kekuatannya melebihi dari bodi mesin gitu yang salah satunya adalah yang dalam tanda kutip dikorbankan biasanya adalah kalau nggak karet logam magnesium gitu ya yang mudah-mudah dibentuk tapi beberapa kendaraan bermotor juga menggunakan titanium terutama untuk bagian silindernya ya atau torsinya untuk menangkap energi dari pembakaran kemudian ke torsi itu biasanya menggunakan titanium agar tidak terjadi apa dalam artiannya bengkok atau perubahan posisi sehingga terjadinya clogging pada pada jadi misalnya ketika dia bergerak ini pembakaran gitu ya ada gas terbentuk ketika dia bergerak gitu ya berputar dia bergerak naik turun nah kalau misalnya dia si bahan ininya kurang buat nanti akan bengkok atau apa sehingga dia terjadi clogging dan akhirnya macet atau bahkan patah maka diperlukan lah logam-logam yang lebih kuat dibandingkan bahan yang lainnya gitu ya tapi ini biasanya khusus untuk yang kendaraan dengan power yang tinggi atau kecepatan tinggi seperti anumur jini gitu ya atau yang lainnya yang kendaraan-kendaraan super cepat dan selain itu saat ini juga bahwa pengembangan mobil itu biasanya basisnya selain dari performance jadi pertama dilihatnya adalah performance performa ya kemudian ya ini yang pertama performa yang kedua adalah ringan jadi karena tenaganya besar tapi karena misalnya pada saat mesinnya performanya besar tapi badan bodinya itu ringan maka performanya akan tinggi gitu mesinnya sendiri kekuatannya besar gitu badan dari mobilnya ringan performanya tinggi sehingga dia dapat menempuh misalnya 0 sampai 100 kilometer per sekon kilometer per jam itu dalam beberapa second beberapa detik tersebut performanya ringan nah salah satu poin yang lain yang adalah estetis estetik atau seni art bahwa beberapa mobil memang sengaja selain performance ringan itu juga memiliki estetik yang tinggi gitu ya dan itu biasanya diraih dengan cara arus ringan biasanya kalau yang mobil-mobil biasa itu menggunakan plastik untuk menutupi beberapa komponennya gitu ya apa istilahnya kabel-kabelnya biar tertutup ditutupi oleh plastik gitu kemudian juga beberapa interiornya gitu menggunakan apa istilahnya kain-kain linen dan seterusnya gitu tapi untuk mobil-mobil yang high performance biasanya seperti Lamborghini atau yang lainnya gitu mereka selain estetis menggunakan plastik mereka biasanya dibungkus lagi oleh kayu ya yang dalam tanda kutip yang sangat tipis dan bisa dibentuk dan ini sehingga memberikan estetis atau dalam dalam tanda kutip mobilnya sendiri adalah seni buat si pemiliknya gitu ya awalnya misalnya pengembangan ini adalah logam ya kita lihat dia ada banyak karatnya keras seperti keras dan banyak karat sehingga karena banyak logam dia berat sedangkan performa mesinnya kita tahu performa mesin lama itu jelek gitu ya dan termasuk mesinnya juga termasuk berat sehingga geraknya akan lambat sedangkan mobil mobil jenis terbaru misal kita lihat dia basisnya sebenarnya ini bukan logam bagian-bagian ini tuh yang bagian ini itu bukan logam tapi dia adalah plastik ya ini bagian strip strip-stripnya juga sama kemudian misalnya grillnya bukan grill ya grill yang bagian ini kalau lihat yang lama itu dia terbuat dari logam grillnya ini plastik kemudian pelaknya pelaknya dia terbuat dari kalau lihat ini dia adalah besi atau logam besi yang ini adalah aluminium ya kemudian juga lihat mulai menggunakan strip-strip lampu-lampu LED gitu biar hemat termasuk juga kendaraan ini ya dia menggunakan lampu LED sedangkan dia kalau yang lama itu menggunakan lampu bolham sehingga dia membutuhkan energi yang cukup besar dan mengambil source yang kemudian juga kita lihat grillnya hanya satu disini sehingga mesin ini cepat panas dan akan mengganggu performa sedangkan disini lihat coba dia ada lubang udara disini dan lubang udara disini juga besar sehingga sebenarnya ada aliran udara yang mengalir dari depan ke belakang sehingga selain aerodinamis juga dia akan proses pendinginan masin akan lebih cepat ya nah itulah perkembangan mobil kemudian juga pengembangan aeroplane misalnya ini yang menarik bahwa ketika kita mengetahui bahwa orang right brother atau right bersaudara dia mampu menemukan atau mengembangkan pesawat terbang pertama kriterianya adalah dia terbangnya lebih tinggi daripada besar pesawatnya makanya disebut pesawat terbang itu salah satu syarat disebut pesawat terbang kemudian juga dia menggunakan kayu kain kemudian besi gitu ya sebagai rangka dari pesawat terbang yang dia kembangkan cuma masalahnya adalah dia mudah patah gitu ya kalau menggunakan kayu atau kalau logam misalnya berat makanya perlu pengembangan dengan material yang lebih ringan kuat dan bagus secara aerodinamik sehingga kecepatannya lebih cepat termasuk juga dia dapat menampung jumlah penumpang yang lebih banyak gitu ya salah satunya adalah aluminium ya nah pada boeing 777 porsi aluminium itu sekitar 75% ya ada komposit ada besi titanium dan jenis-jenis yang lainnya biasanya yang jenis-jenis yang lainnya itu untuk bahan gitu ya untuk knop-knop yang terbuat dari plastik nah ini boeing 777 porsi terbarunya boeing 787 gitu ya yang menariknya aluminium sudah tergantikan oleh komposit porsi titaniumnya lebih banyak ya biasanya itu untuk rangka gitu ya untuk mesin yang lebih kuat gitu ya dan besi jadi biasanya titanium untuk mesin dari pesawat terbang ya nah menariknya kenapa komposit dapat menggantikan aluminium pertama komposit karbon terutama dia ringan sekali dan kekuatannya hampir sama seperti baja ya sehingga dan hal yang lainnya adalah komposit itu mudah dibentuk ya biasanya dicetak jadi artinya kalau kita punya cetakannya kita bisa mencetak banyak-banyak dan sehingga akan lebih murah kali membuat cetakan kita akan bisa membuat beberapa pesawat terbang sehingga proses produksinya akan lebih murah kenapa penggunaan aluminium berkurang gitu ya salah satu alasan penggunaan aluminium itu berkurang karena pertama memang harga aluminium yang meningkat yang kedua adalah mereka mulai membaca keinginan dari pembelinya bahwa mereka ingin lebih pertama ekonomis lebih murah gitu ya pesawatnya jadi lebih murah atau impact terhadap lingkungannya lebih rendah gitu karena pengolahan aluminium titanium atau besi program secara umum itu membutuhkan energi dan resource yang sangat besar terutama penggunaan apa penggaliannya di biasanya di daerah-daerah lingkungan yang masih hutan dan seterusnya nah salah satu yang menarik dari pengaruh material atau mesin itu terhadap kinerjanya adalah makin besar kinerja mesinnya misalnya ini adalah mesin uang kemudian mesin yang didinginkan oleh air gitu ya yang pesawat awalnya itu mesin yang didinginkan oleh air gitu sekarang dikembangkan oleh pesawat yang yang didinginkan oleh udara kemudian yang terakhir-terakhir 1970-an itu mulai temukannya modern turbojet ya modern turbojet itu adalah mesin jet pertama yang memanfaatkan teknologi jet untuk pesawat pembom gitu ya pesawat jet digunakan digunakan untuk komersial secara prinsip yang menarik adalah coba kita perhatikan suhu atau temperatur dari mesinnya yang awalnya di sekitaran ratusan gitu ya steam engine karena dia menggunakan uap air yang biasanya suhunya sekitar tidak lebih dari 200-300-an itu ya walaupun airnya sendiri sebenarnya dia air mendidihnya sendiri di sekitaran 100-150 cuma kemudian naik terus bergantung pada kinerinya dari mesinnya dan sekitar turbojet dan di mesin turbojet temperatur dari apa di bagian pembakarannya itu sekitar 1200 derajat celcius itulah coba kita perhatikan kipasnya ini ada dua bagian kipas yang masukkan ke dalam itu ya di bagian kipas yang tengah itu memasukkan udara ke dalam sehingga terjadi kompresi di bagian ini kompresi ya dalam artinya adanya kompresor di bagian ini tapi ada udara juga yang bergerak di luar ya fungsinya dia sebenarnya sekitar 80% udara itu tembakan dari luar selain adanya mesin dari combustion ya adanya misal setelah terkompresing dan dibakar sehingga suhunya sangat tinggi dan dia bergerak sangat cepat ya yang high cuma masalah sebenarnya bukan hanya karena kecepatan dari combustionnya ini dari mesinnya bagian dalam tetapi angin yang bergerak di bagian luar juga dia memberikan pengaruh terhadap kinerja kinerja kondari kemampuan mesinnya secara keseluruhan mampu meningkatkan berkali-kali lipat daya dorongnya kenapa coba kita perhatikan kalau misalnya kita meniup meniup misalnya tabung gitu ya kalau kita tutup mulut kita misalnya langsung kena ke tabungnya maka itu sehanya berdasarkan kecepatan dari daya napas keluar tetapi kalau misalnya kita tiup dari bagian luar kemudian ke lubangnya maka udara dari luar itu akan akan apa ya istilahnya adalah daerah sini menjadi tekanannya rendah sehingga udara luar akan masuk dan mendorong sehingga kecepatannya itu akan berkali-kali lipat n buah kecepatan ini bertambah kali lipat sehingga ini pun sama udara bagian luar ini seakan-akan meniupkan bagian dari luar sehingga daya dorongnya makin besar ya itulah salah satu keuntungan dari mesin turbojet ini ya coba kita perhatikan bahwa mesin turbojet ini ini hampir seluruhnya terbuat dari aluminium hanya beberapa bagian saja yang terbuat dari titanium ya ini hampir semuanya terbuat dari kecuali beberapa bilah ini dan bagian belakang kenapa? karena suhunya sangat tinggi star 1200 derajat celcius sehingga kalau misalnya menggunakan aluminium dia akan hancur akan meleleh tapi kalau pakai titanium molybdenum seterusnya dia akan lebih cuma masalahnya adalah kelemahan dari turbojet ini adalah jika ada gangguan dari luar misalnya dalam bentuk air proses kompresinya akan terganggu misalnya hujan hujan besar atau badai maka proses kompresinya akan terganggu sehingga dia akan rusak nah teknologi sekarang makanya dia mulai mengembangkan bagaimana pengaruh dari udara dari hujan badai ini tidak mempengaruhi kompresi di bagian dalam entah bagaimana caranya intinya adalah itu yang kedua adalah jika jika ada apa istilahnya itu debu merapi jadi misalnya kalau ada lutusan gunung merapi maka debunya misalnya berada di udara nah kalau misalnya debu merapinya itu masuk ke dalam kompresor dan pembakaran maka debu merapinya itu akan mengalami pembakaran sebesar 1200 derajat celcius dan seperti kita ketahui debu merapi itu terdiri dari aluminat ya Al2 Al2O3 tambahkan silikon SiO2 dan seterusnya sehingga ketika mengalami panas dia akan bergumpal dan sehingga terjadi clogging di sini di bagian belakang ini clogging itu adalah penyumbatan sehingga itulah yang debu merapi ini dapat menyebabkan kegagalan mesin sehingga sekarang ketika ada lutusan gunung merapi maka sawat terbang itu menjauh melingkarlah dalam tanda putih menjauhi arah debu merapinya tersebut kemudian kemudian juga untuk kendaraan kapal air gitu ya oke kita lanjutkan ya ini untuk pesawat terbang tadi kita lanjutkan untuk apa ini nih oh kapal air kapal air biasanya awalnya dibentuk menggunakan kayu kebutuhan makin besar makin besar kayunya ditumpuk istilah lainnya dikomposikan lah cuma masalahnya adalah makin besar kebutuhan kalau misal menggunakan kayu hampir gak mungkin ya mereka mulai menggunakan logam sebagai alat untuk atau bahan untuk membuat bahan untuk membuat kapal api eh kapal air ya nah cuma mereka biasanya menggunakan lembaran-lembaran dimana lembaran-lembarannya itu lembaran-lembaran logam tadi digabungkan menggunakan ripet ya penyambung ripet jadi lembaran-lembaran itu dilubangi kemudian kasih paku yang membara dan dipukul sehingga dia akan membentuk ripet dan ripet inilah yang mencegah air masuk ke dalam sela-sela lembaran ini ya salah satu kekurangannya adalah umumnya ripet tidak boleh terbuat dari materi-material yang mudah berkarat kalau ketemu dengan air laut gitu ya tidak boleh misal magnesium kemudian juga aluminium gitu kemudian ayolah ya maka mereka menggunakan bajak gitu ya kalau sekarang biasanya ditutupi dengan adanya logam-logam yang dikorbankan misalnya aluminium atau misalnya lembaga gitu ya jadi ada beberapa bagian yang disini misalnya gitu ya dalam artiannya dikasih logam supaya kalau misalnya terjadi reaksi redox gitu ya reaksi oksidasi atau reduksi gitu ya sehingga ya nanti yang terjadi redox itu adalah pada logam-logam yang dikorbankan biasanya logam-logam seperti cu al gitu ya yang lainnya nah salah satu yang menarik adalah kita menghindarkan adanya sulpur atau pospor kemudian juga kita ingin usahakan sulpur terhadap mangan mangan terhadap sulpur itu naik ya sehingga sulpur dalam dana kutip S nya itu menurun atau sekecil ya nah coba kita perhatikan bahwa dengan adanya MN per S rasio yang besar maka sulpur itu akan hilang atau dalam dana kutip terikat dengan MN sehingga dia tidak akan mudah rilis ke air laut misalnya cuma masalahnya adalah pada beberapa logam-logam jenis lama gitu ya dia masih terdapat sulpur yang cukup besar sehingga dia akan membentuk sulfida SO 4 minus eh 2 minus ya 2 minus itu ya dan dia akan terbentuk di dalam misalnya ini ada logam ada dia akan terbentuk dan membesar yang tadinya kecil dia akan membesar kenapa? karena dia cenderungnya adalah partikel-partikel besar ya sehingga dia akan menyebabkan terjadinya patahan atau misalnya lubang-lubang yang terbentuk pada logam yang kita tujukan sebagai dinding misalnya kapal air gitu ya ya sehingga dia mudah patah mudah berlubang sehingga ya ini membuat bolong kapal air itu nah itulah yang disebut sebagai transi transi ya selain oh iya selain itu juga pada suhu rendah ya pada suhu rendah terbentuknya sulfida gitu ya sulfida itu sulfur transidasi gitu ya itu pada suhu rendah itu akan menyebabkan kekuatan dari logangnya itu akan menurun sehingga kita sebut sebagai daktil daktilitas itu kekuatan itu brittle gitu ya kuat tapi menjadi brittle jadi mudah patah gitu seperti ketika kita melihat kaca kaca itu kan kuat tapi ketika suatu kondisi dia akan mudah patah gitu nah dan dimana transisi dari daktil menjadi brittle itu sangat dipengaruhi oleh temperatur coba kita perhatikan bahwa pada Titanic ini adalah kendaraan kapal air Titanic gitu ya dia hampir seluruhnya dia terbuat dari besi kemudian furnisnya dia terbuat dari kayu cuma masalahnya adalah dia cukup sangat cukup panjang dan kapal airnya itu sendiri misalnya tadinya panjang ini nah karena suhu air itu nya suhu air pada daerah subartik itu dia sangat rendah T nya rendah sehingga logam-logam yang secara umum dia memiliki sulfur yang cukup besar dia akan menjadi brittle mudah patah sehingga ketika ketemu dengan bongkahan es maka dia akan menyobek bagian depannya dia menyobek bagian depan karena menyobek bagian depan otomatis dia pintu-pintu air yang memang dirancang untuk mencegah terjadinya plot apa ya tenggelam tertutup ya tapi sudah terisi air kemudian baru tertutup sehingga bagian bawah ini bagian depan itu lebih berat sehingga dia akan turun ke bawah sehingga turun ke bawah karena turun ke bawah gitu ya karena bagian depannya turun ke bawah bagian atasnya naik ke eh bagian belakangnya naik ke atas coba kita perhatikan sendiri bahwa karena dia terbuat dari besi maka sambungan ripetnya itu akan patah di bagian ini karena masih terbuat dari ripetnya bagian ripet-ripetnya itu akan patah sehingga dia akan terbelah jadi dua itulah kenapa titanik itu menjadi lebelah dua dasarnya adalah karena logam yang digunakan masih tinggi sulfur kemudian ketika masuk ke dalam suhu rendah dia menjadi brittle mudah mudah patah mudah hancur lah dan ketika ketemu dengan air emap gunung es gitu ya maka sekali tekan saja dia langsung bisa merobek lambung kapalnya ketika lambung kapal bagian depan terisi dan tertutup pintunya dia akan naik ke atas ya bagian belakangnya naik ke atas ketika bagian depan belakangnya naik ke atas bagian bawahnya bagian depannya kebawah terus maka sambungan ripetnya itu tidak kuat untuk menopang bagian belakang sehingga dia patah ya secara ini ya oke jadi failure analisis biasanya berkaitan dengan rasio mangan terhadap sulpur pada logam berbasis besi gitu ya berbasis besi walaupun sekarang mulai dikembangkan logam-logam yang cukup kuat dengan kandungan mangan dan sulpur yang bisa diatur gitu ya selain juga ditambah oleh adanya unsur karbon dan yang lain oke oke nah kapal-kapal modern sekarang pertama memang karena di dikondisikan untuk tidak terlalu berat kemudian tetap hampir sama rancangan titaniknya masih digunakan cuma dengan skala yang lebih kecil dan lebih apa berteknologi tinggi ya tentunya gitu ya menggunakan komposit kemudian juga high strength steel gitu ya dan non-perus alloy aduan non-perus biasanya aluminium magnesium silikat campurannya gitu sebagai material yang lebih kuat di kemudian selain itu juga adanya navigasi navigasi sistem navigasi yang lebih advance lebih bagus sehingga mencegah terjadinya tabrakan-tabrakan antar antar kapal air dengan gunung es atau yang lainnya atau dengan kapal lain atau ketika proses docking atau ke pelabuhan lebih mudah dan seterusnya termasuk juga pengacakan kapal airnya lebih mudah juga menggunakan proses perangkat GPS dan seterusnya oke kemudian setelah berkembangnya kapal air orang mulai berpikir untuk mengembangkan merevolusi elektronika ya salah satu manfaatnya adalah ketika radio ditemukan dan terjadi revolusi misalnya perang dunia satu perang dunia kedua dan melihat bahwa elektronik itu dapat menyelesaikan bahkan memenangkan perang di mana ditemukannya komputer komputer kemudian juga proses komputasi oleh linu eh linus ya linus ya yang dia menemukan atau mengkrek eh apa istilahnya tuh rahasianya Jerman gitu ya kemudian eh mulai merevolusi eh terjadi revolusi radio transistor kemudian transistor logikal eh untuk komputasi dan seterusnya gitu ya maka coba kita perhatikan Harvard atau IBM membuat komputer yang ukurannya sangat besar beratnya 5 ton panjang 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 kabelnya 500 mil ya ini besarnya itu 33 kaki nah mulailah ditemukannya transistor dan itu mengubah radio yang ukurannya besar menjadi eh kecil kemudian juga eh berkembanglah teknologi yang lainnya oke oke nah setelah di Perang Dunia Kedua kemudian Perang Korea dan seterusnya eh ini eh setelah Perang Korea yang menarik adalah bahwa Amerika fokus dan beberapa negara Eropa fokus mengembangkan terutama terutama persaingan ini ya antara Amerika dengan Rusia dalam menerbangkan orang ke luar angkasa itu cuma disana kita butuhkan perangkat dalam tanda kutip alat-alat yang menampang hidup manusia ya salah satunya adalah solar cell yang terbuat dari silikon murni ini adalah silikon murni ini adalah proses pembuatannya dimana silikon masih dalam bentuk eh granular gitu ya dipanaskan sampai meleleh kemudian ada istilahnya tuh ada seednya ada bibitnya lah ya dalam tanda kutip dia adalah silikon yang sudah dalam bentuk eh bagus lah istilahnya eh latisnya sudah ketahui kemudian sangat kecil cuma ditempelkan kemudian diputarkan dan pada akhirnya itu akan membentuk lapisan kristal yang tadinya adalah polikristal menjadi kristal gitu ya dan hasilnya sangat berat sekali ini bisa sampai satu ton beratnya ini bisa sampai satu ton beratnya kemudian dipotong-potong sangat tipis menjadi chip ya menjadi chip ukurannya sangat tipis sekali ini deh sangat tipis mungkin sekitar satu mikron saja cuma masalah dalam membuat ini kadang yang tidak terbentuk kristal monokristal tapi jadi polikristal orang mengembangkan namanya adalah RF heating ini RF heating ini adalah si rod tadi silikon patangan ini dimasukkan ke dalam pemanas RF sehingga porosis pemanasannya hanya dalam satu lingkup saja dan dia bisa sampai suhu pelelehan kristal sekitar 1500 sampai 2000 derajat celsius sehingga dia akan membentuk kristal monokristal dan diaplikasikan ke dalam proses chip transistor ini dan seterusnya sehingga yang terjadi adalah terjadi revolusi revolusi industri keempat yaitu revolusi silikon ya akhirnya kita tahu misalnya terjadi pengembangan industri elektronik yang cukup besar bahkan sampai hari ini oke sekian kuliah kita hari ini semoga bermanfaat semoga ya kita ketemu lagi minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya untuk tugas seperti biasa tugasnya adalah merangkum presentasi ini dan mengumpulkannya sebagai bukti kehadiran dalam perkulian kita ya assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih